Hai, selamat datang di Pawon SA. Kali ini saya akan berbagi resep cara memasak spageti jamur. Ini adalah vegetarian spageti ya. Langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya. Siapkan 2 buah jamur RNG atau King Oyster Mushroom. Masak selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita rendam di air dingin. Biarkan jamurnya dingin. Setelah dingin, kita sobek-sobek jamur atau kita suir-suir. Daging jamur ini teksturnya mirip dengan dada ayam, tapi dia lebih lembut. setelah kita sobek atau kita suir semuanya. Masukkan dalam wadah. Kita sisihkan dulu ya. Iris tipis 3 siung bawang putih Sisihkan. Rebus air. Masukkan segenggam spageti. Ini cukup 2 porsi ya. Jika ingin lebih, bisa ditambahkan lagi. Masukkan setengah sendok teh garam. Masak hingga matang ya spagetinya. Panaskan teflon. Kasih sedikit minyak. Tumis bawang putih. Masukkan sedikit butter. Tumis bawang putih sampai kuning kecoklatan. Baunya haram banget ya. Setelah kuning kecoklatan. Kita masukkan jamur air injinya yang sudah disuir-suir tadi ya. Kita tumis. Masukkan spageti yang sudah kita rebus tadi. Aduk rata. Tambahkan bawang putih bubuk. Parsley kering. Aduk-aduk lagi. Aduk lagi. Kasih sedikit garam. Tes rasa sudah cukup asin atau belum. Jika kurang, bisa ditambahkan garamnya. Spagetinya sudah matang. Siap untuk disajikan. Nah, itu dia cara memasak vegetarian spaghetti dengan airing mushroom atau king oyster mushroom. Ini tuh simpel banget dan enak banget. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.